Intro Jumpa lagi di podcast bersama Mbah Nasir Nah, kalau untuk podcast kali ini masih tetap sama Mbah Membahas tentang asmara lagi begitu Kalau sebelumnya kita kan membahas tentang pasangan yang tiba-tiba berubah Berubah menjadi cuek Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pasangan kita yang tiba-tiba berubah Tiba-tiba romantis begitu Padahal diketahui sebelumnya pasangan kita ini bukan tipe orang yang seperti itu Banyak imunnya ada yang berubah Ada yang berubah seperti itu Nah, kira-kira ini ada apa? Atau mungkin ada udang di balik batu begitu? Agaknya tertentu begitu lamban Kalau dari pandangan Mbah Nasir sendiri bagaimana? Memang terkadang itu sering terjadi ya Dalam hubungan asmara itu tentunya ada pasang surutnya Jadi, kadang ya kok tiba-tiba ada berubah kok menjadi cuek seperti kemarin ya Yang kita bahas Terus kemudian ada pula yang kok tiba-tiba ini menjadi sangat romantis Kan tetap yang menjalin hubungan itu tetap yang merasa diromantisi tentunya Ya kan itu kan bertanya-tanya Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya ini? Itu wajar Ya padahal sebelumnya dia bukan tipe cowok yang seperti ini atau perempuan yang seperti ini Tapi paling tidak memang ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan Yang pertama adalah Pasangan itu pengen mengapresiasi tentang perjuangan Terus kemudian pengorbanan-perkorbanan yang sudah dilakukan oleh pasangan Jadi ketika satu pasangan itu mengerti kalau pasangan itu sudah berjuang Terus kemudian sudah berkorban banyak misalnya Nah itu tentunya dia akan berubah Jadi ingin mengapresiasi perjuangan-perjuangan tersebut Pengorbanan tersebut Nah maka biasanya yang terjadi adalah pasangan menjadi lebih romantis Bisa jadi mungkin karena dia tahu pasangannya suka pasangan yang romantis begitu Dan dia berjuang untuk menjadi romantis itu bisa jadi saja ya mbak ya Karena dia tidak tahu ya kadang mood seseorang itu juga berubah Betul Betul Itu yang poin yang pertama Nah yang kedua ini juga kadang muncul Ya kadang muncul dan memang kadang ada yang memang sangat perasakan hal seperti ini Yaitu pasangan itu merasa takut kehilangan dia Jadi tetap momen disitu ketika rasa itu muncul Maka akan diwujudkan dengan perlakuan yang romantis Perhatian yang lebih begitu Mungkin obrolan-obrolan yang bikin hangat Semakin intens Itu untuk yang poin kedua Terus kemudian Biasanya Itu Gini Merasa salah atau merasa bersalah karena sudah melakukan sebuah kesalahan Jadi seperti ingin meminta maaf Tapi dengan cara yang seperti itu Itu biasanya juga dampak dari Apa ya Rasa itu tadi Merasa bersalah Terus kemudian ingin membenahi Pengen tetap supaya disayang Dicinta Nah itu ya Biasanya Efek sampingnya ya Terus ke arah ke romantis Termasuk ke perjuangan dia supaya pasangannya senang Seperti itulah ya Mbak ya Kembali lagi di awal tadi Apalagi kalau memang pasangannya suka pasangan yang romantis Begitu Kan ya berjuang untuk itu Pengen apa ya Pengen mengobati luka pasangan Betul-betul Supaya cepat-cepat Tidak semakin besar Terus kemudian poinnya selanjutnya itu Itu tadi ya Ada udah dibeli berat Itu tentunya Karena tidak semua Apa ya Yang diwujudkan menjadi romantis itu Bisa ditebat Pasti ada sesuatu Tertentu yang dia inginkan Entah apa itu Maka ya dia menjadi romantis Tentunya Sudah Hal wajar Nah itu Poin yang keempat Nah Terus kemudian ada lagi Yaitu Dia itu sadar Kalau Misalkan ya Kamu adalah pasangan saya Saya sangat sadar bahwa Saya Memang Benar-benar Hanya kamulah pasangan yang Apa ya Bisa mengerti Saya Ini sebagai contoh saja Nah itu maka Rasa yang Seperti ini tadi Diwujudkan Dia menjadi Sangat peka Sangat-sangat ingin Menjadi seorang yang romantis Itu dalam Mengujudkannya Menjadi romantis itu Tadi ya Kalau di Kamu Benar-benar Mengerti Dia Atau Misal Misal Kamu adalah pasangan saya Ya Saya Menganggap Bahwasannya Kamu Pantas Itu Apa ya Sangat mengerti saya Hanya satu-satunya Orang yang mengerti saya Pasangan Termasuk Apresiasi Ya Apresiasi juga Cuma kan ini Lebih ke Apa ya Lebih Lebih Dalam lagi Kalau menurut saya Karena Ungkapan Apa ya Ungkapan itu Biasanya Tidak Tidak Kalau apresiasi Itu kan ada Sesuatu yang dikerjakan Tapi Kalau merasa Benar-benar Kamu yang mengerti Berarti kan Disitu Dia Paham betul Oh Pasangan saya ini Sudah benar-benar Bisa Memahami saya Mengerti saya Biasanya Pasangan itu Menjadi Nah itu tadi ya Mungkin ya Kenapa Pasangan kita Tiba-tiba berubah Jangan dibawa Berpikir yang negatif dulu Begitu ya Mungkin memang Ada sesuatu Yang mungkin Dia inginkan Tapi Tidak ada salahnya Kalau memang Dari situ Nanti ada komunikasi Begitu ya Ya tidak masalah Misalnya Ada poin Dimana Ada udang dibeli batu Ya Itu tadi Yang penting Komunikasinya kan Baik Begitu Itu Itu tadi Mengenai Kenapa Tiba-tiba Pasangan kita Berubah menjadi romantis Padahal yang sebelumnya Tidak begitu ya Mbak Hiana Itu tadi Mungkin Beberapa yang Menyebabkan Pasangan kamu Berubah menjadi Seperti itu Begitu Semoga bermanfaat Terima kasih Untuk podcast Sampai jumpa Di podcast Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa